dan tempat-tempat ibadah yang lain. Dengan harapan ketika kita memulai kegiatan ini di tempat ibadah, maka ruh yang menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ini yang dimulai. Oleh karena itu, sejak tanggal 2020 masjid sudah mulai di rumah, tetapi persoalannya adalah tidak sederhana. Tidak sesederhana yang kita duga. Kita lagi-lagi harus memberikan juga pemahaman jangan sampai nanti ketika kita melaksanakan ibadah di rumah yang akan adalah menurun, Alhamdulillah membuka lagi ibadah itu membuka kluster-kluster baru. Nah, oleh yang harus tetap itu adalah diantaranya sudah melalui proses. yang pertama adalah kami juga himbau kepada seluruh jamaah masjid, para DKM masjid, kewajiban masjid. kewajiban masjid yang memang sejak adanya penghentian sementara kegiatan di masjid itu masjid dibersihkan. Alhamdulillah kita berikan alat kebersihan, ya ada waifol, ada superpol, kemudian juga kita berikan lagi untuk membersihkan sajadah, mukana, dan sebagainya. Agar ketika nanti masjid itu digunakan, maka masjidnya betul-betul sudah steril, tidak ada penyakit di dalamnya. Nah, maka ketika masjid ini mulai dibuka, sudah 2 Jumat ya, tanggal 5 Juni dan 12 Juni ini setelah adanya istirahat selama 2 bulan itu, maka kewajiban masjid yang pertama adalah dihimbau untuk tidak menggelar karpet. Kenapa tidak menggelar karpet? Agar jamaah itu masing-masing membawa sajadah dari rumah. Kalau sajadah yang dibawa dari rumah, tentu ini tanggung jawab masing-masing, dia sudah betul-betul steril, ya bersih, hanya dia yang menggunakan. Nah, kemudian masjid itu juga memberikan batasan. Ada tanda-tanda sendiri, contohnya di Masjid Jakarta Islamic Center, ada tanda di mana jamaah mesti berdiri, karena dia harus tetap menjaga jarak. Yang biasa kita sholat merapatkan barisan, tetapi kali ini kita harus merenggangkan barisan. Karena kondisi yang memang belum normal, maka kita harus mematuhi, tetap menjaga jarak, minimal satu meter, baik dari barisan, sop satu, dan sop berikutnya, ataupun jarak, kerenggangan, antara yang bersebelahan. Nah, kewajiban masjid adalah tidak menggelar karpet, kemudian menyediakan, itu termogan ya, untuk mengetes suhu, kemudian dia juga menyiapkan untuk ada hand sanitizer, minimal dia bisa menyediakan air dan sabun untuk cuci tangan. Lalu kewajiban jamaah. Yang pertama kita himbau bagi anak-anak kecil, dan orang tua yang memang mempunyai penyakit khusus agar menahan diri, tetap sholat di rumah saja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena orang tua dan anak kecil itu adalah rawan dari penularan begitu. Dia sendiri sehat, tetapi bisa tertular, atau yang bersangkutan adalah bisa menularkan ke orang lain. Maka saatnya kita, bukan berarti kita melarang orang beribadah. Jadi, kalau kita gunakan usul fikir adalah darulul mafasid, makad damun al-lajjal bil-masoleh. Menolak kerusakan itu lebih kita utamakan, ketimbang kita mengambil, kemaslahatan. Jadi, ini yang mesti sama-sama dipahami. Kemudian jamaah itu juga berwudu dari rumah. Kalau kita siapkan wudu di mesin, tentu nanti akan ada antrian panjang. Ini yang kita hindari. Toh, ternyata bahwa berwudu dari rumah itu juga ada banyak manfaatnya. Ada keutamaannya begitu. Kalau kita juga ada di Madinah, ketika kita mau ke Masjid Kuba, jamaah, wudu dari rumah, wudu dari hotel. Karena kalau wudu dari hotel, maka kita sholat di Masjid Kuba, maka dia akan mendapatkan sholat warakaat sama dengan melaksanakan umrah satu kali. Itu contoh yang konkret. Nah, kita juga di rumah ini berwudulah dari rumah. Ketika kita melangkahkan kaki dari rumah ke Masjid, maka langkah demi langkah yang kita ayunkan ke Masjid. Tentu pahalanya berbeda. Ketimbang kita belum berwudu. Lalu, terkait dengan, ini lagi, alas kaki, sandal. Diharapkan sandal itu kita siapkan kantong dari rumah masing-masing. Tidak menggunakan kantong-kantong plastik, tetapi gunakanlah tempat sandal itu yang layak. Karena ketika nanti dia sampai ke Masjid, diharapkan sandalnya dimasukkan ke dalam kantong yang sudah kita siapkan dan dibawa ke Masjid. Ini kita contoh di Masjidil Haram, jamaah masuk Masjid Haram, disiapkan plastik, bawa ke dalam. Karena kalau kita taruh di luar, di Masjid kita ini, begitu kita taruh di tempat penitipan alas kaki, begitu nanti bubar sholat, timbul lagi antrian panjang, berdesak-desakan. Ini yang menimbulkan nanti kemadaratan. Itu Bang Jai. Jadi itu tadi Mitra Jaisi. Namun yang menarik saat timbul pertanyaan ketika Jumat awal dan Jumat kedua ketika itu memang Bang Jai melihat ada beberapa masjid yang memang, tadi namanya kita biasa Jumatan ya, biasa ada beberapa orang yang menjelang akhir. Ini kan si pengurus kasihan. Kalau misalnya harus pakai termogun. Ini kan ngantri. Sedangkan di masjid itu termogunnya cuma satu. Dan si pengurus yang harusnya sudah bersiap gitu kan, khotib sudah naik atau segala macam. Kemudian jamaah juga tadi kesadarannya entah yang mungkin beberapa orang yang kita tidak bisa salahkan. Mungkin ada kegiatan di jalan ini dia baru sampai gitu. Sudah mau bahkan khutbah kedua dia baru datang. Nah ini bagaimana nih? Pertama sikap pengurus. Apa namanya jika lo ngalami kejadian seperti ini gitu kan. Jadi agak sulit gitu. Memang kita harapkan sesuai dengan himbawan kita kalau kita yang biasanya itu berlama-lama di masjid itu lebih abdol. Kalau Jumat jam 12 dia datang jam 10 lebih utama gitu kan. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini memang himbawan kita adalah supaya jamaah itu hadir di masjid paling tidak paling cepat setengah jam sebelumnya gitu supaya nanti tidak apa namanya lebih banyak di masjid. Dihawatirkan nanti memang kalau dia berlama-lama di masjid kemudian dia terjadi batuk dan sebagainya di Madorot. Memang harapan kita adalah dia akan mengambil waktu di akhir. Nah ternyata memang kejadiannya seperti itu. Ketika jamaah datangnya bersamaan sementara keterbatasan pelayanan oleh DKM masjid itu sangat terbatas. Baik alat berukur suhu dan lain sebagainya. Ini yang mungkin juga bisa dievaluasi kembali dan masjid juga harus menyiapkan tenaga yang lebih. Berarti begitu kan. Di termogan itu dia cukup hanya satu. Ada di beberapa masjid yang memang ada dua, tiga pintu dia siapkan. Termogan itu tiga. Sehingga yang datang dari arah mana sudah dapat tugas yang memang untuk mengukur suhu. Seluruh jamaah juga dengan tetap menggunakan masker. Nah ini kemarin masih banyak jamaah yang tidak memiliki masker. Tetapi juga ada beberapa masjid yang memberikan fasilitas ya membagi-bagi masker. Ya contoh Masjid Al-Mubarok misalnya di Kecamatan Tanyu Priuk seluruh jamaahnya itu diberikan masker. Ini ya contoh yang bagus supaya nanti memang himbawan kita kepada jamaah kan tentu tidak semuanya jamaah itu tahu ya apa yang kita serukan. Oleh karena itu maka mau tidak mau DKI Masjid harus menyiapkan seluruh kebutuhan jamaah masjid. Nah kembali kepada yang tadi bahwa ketika datang di penghujung saya kira memang tetap bahwa petugas masjid itu harus siap siap melayani jamaah yang datang baik yang awal maupun yang datang di akhir. lalu saya ingin sampaikan ada beberapa pertanyaan mengenai dua siap begitu. Contoh yang gampang beginilah dalam kondisi normal setiap Jumat itu hampir semua masjid tidak bisa menampung jamaah. Padahal dia sudah rapatkan barisan tetapi ternyata masjid itu tidak bisa menampung jamaah. Maka dia gunakan biasa badan jalan sholatnya di sana. Nah maka ada fatwa dari Majis Sulam Indonesia baik pusat maupun fatwa MUI DKI Jakarta yang membolehkan sholat Jumat itu menggunakan dua siap dalam kondisi COVID-19 ini maka ada ilatnya adalah dia boleh menggunakan melaksanakan sholat Jumat itu dalam dua siap ketika memang sudah betul-betul tidak bisa menampung maka siap pertama selesai dilanjutkan dengan siap kedua. Contoh yang sudah melaksanakan dua siap ketika Jumat pertama adalah Masjid Nurul Islam di tubuh selatan itu dia menyelenggarakan Jumat pada tanggal 5 Juni itu dua siap tentu dengan petugas yang berbeda siap pertama khotib dan imamnya dengan siap kedua itu berbeda tidak boleh nanti siap satu khotibnya dia siap dua kembali dia berhutbah padahal dia sudah melaksanakan kewajiban nah ini yang masih banyak pertanyaan dan rasanya berat mereka ini melaksanakan parisip kedua ketika datangnya bersamaan lalu petugas menyetop mohon maaf ini sudah overload misalnya ini yang susah ditahan lalu ada solusi kira memang lagi-lagi kita mencontoh di Mekah Masjidil Haram itu penuh sampai ke luar-luar maka ketika ada jamaah yang datang ketika dia sudah komat dia gelar sajadah dimana dia berdiri komat langsung gelar sajadah enggak mesti dalam masjid sampai ke ujung jalan bahkan sampai sepanjang jalan itu diisi oleh jamaah solat jumat yang terjadi di Jakarta biasanya memang hampir rata-rata tidak bisa menampung jamaah di induk mesjid di dalam nah dalam kondisi seperti ini kita bisa menggunakan badan jalan tentu dengan catatan lagi-lagi bahwa disinilah perlu kejelian dan kecerdasan juga kebijakan dari para DKM mesjid agar bisa mengantisipasi bahwa mesjid kita ini tidak bisa menampung jamaah karena dilonggarkan kan soalnya begitu maka antisipasinya adalah badan jalan mana yang bisa digunakan oleh jamaah kalau jamaah sih dalam trik matahari juga no problem mereka rela berpanas-panasan yang penting bahwa tempat itu dipastikan bebas dari wabah artinya bahwa tempat yang akan digunakan sholat itu tidak ada yang bisa membahayakan suci tempatnya kalau bisa dibersihkan dulu disemprot supaya siapapun nanti yang datang dia bisa gelar sajadah di tempat itu oke jadi itu tadi ya set apakah apa tadi seperti persiapan Jumat yang begitu detail gitu kemudian untuk sholat-sholat fardu yang lima waktu gitu apakah hukumnya tetap sama gitu dilakukan oleh para pengurus masjid gitu kan tetap menjaga jarak kemudian juga memakai masker dan pakai termogan gitu nah ya sudah mulai rame jadi bahwa panduan ini berlaku bukan hanya untuk sholat Jumat tetapi seluruh rangkaian kegiatan di tempat ibadah ini berlaku baik sholat Jumat sholat lima waktu maupun kegiatan-kegiatan yang lain bahkan sudah ada yang membuka pengajian di mesjid tetapi dengan catatan dengan tetap harus mengikuti protokol kesehatan tetap pakai masker kemudian hand sanitizer dan menjaga jarak jadi selama masih kondisi seperti ini kita ikuti saja himbawan instruksi apapun namanya dari pemerintah supaya kita bisa aman jadi tetap memakai peraturan-peraturan yang berlaku berarti juga tadi yang menarik adalah ada beberapa masjid yang sudah memulai membuka majelis-majelis taklim berarti ini sudah kalau misalnya ada yang mau ingin mengadakan majelis taklim berarti diperbolehkan tapi dengan syarat sekali lagi syarat yang berlaku kemudian selanjutnya sebagai pengurus masjid di hari-hari ke depan kita masih belum siap sekali dalam kondisi seperti ini ini kalau misalnya terus berlanjut bagaimana peraturan dari pemerintah yang mana terus diperpanjang masalah PSBB ini atau new normal pada prinsipnya DKM Mesid bersama-sama dengan Dewa Mesid Indonesia ini tidak bisa lepas dari peraturan pemerintah kami juga sadar bahwa ketika pemerintah ini mengeluarkan peraturan itu tentunya sudah banyak pertimbangan pertimbangan ada tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan itu pemerintah ahli agama dan ahli kesehatan maka saya pernah bilang kalau ternyata umat Islam ini kita ingin ta'at kepada Allah dan Rasulnya jadi wahai orang-orang yang beriman ta'atlah kamu kepada Allah ta'atlah dan ta'atlah kamu kepada Rasul kalau ati Allah itu tanpa tawar menawar ini adalah aturan Allah dan Rasulullah kita patuhi dan kita ta'ati kemudian wulil amri minkum wulil amri diantara kamu sekalian ay ulama'ikum siapa wulil amri ini yang memang mesti kita patuhi jangan sampai nanti timbul pro kontra ikut siapa nih ikut ulama atau ikut umaro begitu atau bahasa kasarnya begini jangan takut pada corona takutlah kepada Allah ini yang terlontar selalu bahasa-bahasa seperti ini oleh karena itu saya ingin mengajak mari bersama-sama ta'ati Allah ta'ati Rasul dan ulil amri ulil amri adalah di bidang politik tentu pemerintah kalau di Jakarta bahwa ulil amri yang kita patuhi tentu adalah gubernur DKI Jakarta gubernur telah membuat aturan ada namanya keputusan gubernur ada instruksi gubernur ada edaran gubernur ini adalah merupakan sebuah acuan yang memang kemudian nanti bisa kita laksanakan ulil amri di bidang agama tentu ada para ulama kita punya majelis ulama Indonesia ulil amri di bidang kesehatan tentu ada dokter bersama-sama dengan tim medis nah jika tiga komponen ini pemerintah ulama dan tim medis ya kalau di era sekarang ini ada tim gugus tugas nah ini sudah sepakat pemerintah ulama tim kesehatan atau gugus tugas sepakat bahwa ini yang mesti kita lakukan maka kita harus mematuhi dan tidak dosa kita tidak jumatan misalnya saya ini sejak 20 April semua kegiatan-kegiatan di Mesir ya saya pindahkan ke rumah baru kemudian tanggal 5 Juni kita kembali beraktifitas di Mesir dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena ulil amri kita ada sepakat pemerintah ulama dan tim medis memang anjurnya seperti itu jadi jangan ada lagi bahasa jangan takut kepada Corona takutlah kepada Allah ini dua hal yang berbeda orang takut kepada Allah itu semakin dia takut semakin dia dekat dan itu tetapi ketika takut dengan penyakit semakin dia takut semakin dia menghindarkan lari bersembunyi menjauhi penyakit itu maka jangan takut kepada Allah atau Corona ini gak nyambung jadi itu yang rame memang saat ini bagaimana tadi apa slogan-slogan cuman yang menarik mitra Jesse adalah benar ketika seorang takut sama Allah malah makin mendekat kemudian ketika takut dengan penyakit malah harusnya memang menjauh ini jadi orang-orang yang tidak berpatokan kepada syariat itu cukup menarik jadi sekali lagi kita sebagai warga dan mitra dimanapun berada sekali lagi kita taati Uli Lamri tadi penjelasan dari KM Amun bahwasannya Uli Lamri tadi terbagi lagi dari sisi bidang politik gubernur kemudian juga para ulaman dan juga tadi gugus tugas kemudian ada tambahan lagi mungkin saat persiapan pengurus untuk menghadapi setelah lamanya masa penutupan tadi sudah ditanyakan juga mau sampai kapan ini apalagi kita sudah menjalankan kita dibuka ini baru 2 Jumat kita juga paham yang disampaikan Pak Gubernur ini adalah PSBB transisi kalau istilah lain ini uji coba mudah-mudahan dengan uji coba ini semakin menurun atau semakin meningkat kalau ternyata masyarakat ini memang betul-betul mematuhi ketika dia berada di mesin apa yang mesti dilakukan ketika dia berada di mal di pasar dan sebagainya dia patuh terhadap aturan maka yang diharapkan adalah ini corona ini semakin menurun dan akhirnya kita bisa selesai tetapi mana kala ini kita masa transisi kita berbuat semaunya tidak ikut aturan dianggapnya sudah aman nanti malah kita makin memuncak ini mungkin ceritanya akan berbeda jadi oleh karena itu ini kan transisi ini kita lihat ke depannya setiap Jumat kita evaluasi ini bukan hanya mesjid musholat tetapi juga tempat-tempat ibadah agama lain pun sama melaksanakan kegiatan di tempat ibadah kemudian evaluasi jadi setiap habis Jumat kita evaluasi mesjid mana yang masih belum sepenuhnya melakukan protokol kesehatan dan mana yang sudah dan tentu kita juga bersyukur dibantu oleh para aparat yang ada di tingkat bawah gubernur ada wali kota ada camat lurah ada RW yang terus-menerus juga memberikan himbawan kepada para jamaah yang akan melaksanakan ibadah baik di mesjid maupun di musholat jadi gitu ya dan jadi apa namanya mitra JSC sekali lagi yang tadi Bang Jamil kesimpulan adalah jangan sampai pengurus sudah maksimal pengurus deka masjid sudah maksimal namun sekali lagi kita jamaah tidak menaati peraturan jadi nanti kalau nanti ke depan masa transisi ini sekali lagi apa namanya malah semakin menurun apa namanya kualitas kesehatannya maka jangan salahkan ini pun tadi sekali lagi adalah untuk kemaslahatan bersama jangan sampai apa namanya kita sembrono lagi-lagi tetap kita harus mengusahakan diri kita untuk menaati peraturan-peraturan yang telah diberikan dan juga jangan membuat lelah istilahnya para pengurus-pengurus masjid sekali lagi kita minta kerjasamanya untuk para jamaah dimanapun berada dan mungkin terakhir closing statement beroposan untuk kita semua mungkin ya minta Jaisi yang berbahagia mari bersama-sama kita ikuti aturan tenaga medis kita sudah berjibaku berjuang menyelamatkan umat manusia meskipun dia juga harus mengorbankan nyawanya sudah banyak tim medis kita yang wafat meninggal dunia hanya untuk sebuah tugas menyelamatkan nyawa orang yang terkena COVID-19 oleh karena itu mari bersama-sama kita hargai nyawa kita hargai pula nyawa orang lain ibda bin napsik kita mulai dari diri kita selamatkan diri kita berarti kita menyelamatkan keluarga menyelamatkan keluarga berarti menyelamatkan masyarakat lingkungan kita menyelamatkan masyarakat berarti kita menyelamatkan agama bangsa dan negara dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahiriya dan batinia kepada kita semua para pejuang kita tim medis yang sekarang ini tengah berjibaku mengatasi persoalan-persoalan sebuah virus yang tidak nampak oleh pandangan mata tetapi faktanya bahwa itu ada dan ini sudah banyak mengorbankan nyawa kita tidak ingin menjadi korban berikutnya selamatkan diri kita keluarga kita agama bangsa dan negara kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya itu tadi Mitra Jisi sebagai penutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini semoga kita bisa sama-sama menjalankan apa-apa yang sudah disampaikan tadi oleh apa namanya ketua DMI DKI Jakarta dan kita sebagai jamaah berusaha untuk menaati peraturan sekali lagi dan semuanya adalah untuk kemaslahatan bersama tidak ada kepentingan pribadi disini sekali lagi semata-mata untuk menolong umat dan bangsa negara Indonesia ini ya terima kasih atas segala perhatiannya dan saya Bang Jai dan juga Kaya Makmun mohon undur diri dari ruang dengar dan ruang online Mitra Jisi syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton